Bangau Sakti Jilid 48. Yang terkejut adalah kedua Piao Su itu, ternyata mereka mengira pemuda itu adalah teman pemuda baju hijau yang akan mereka hadapi, oleh karena itu, Piao Su yang bersenjata golok langsung menyerang Pek Yun Hui dengan jurus Yahweh E. Sauhtian, api berkobar membakar langit. Hei, saudara kecil, hati-hati seru pemuda itu. Pek Yun Hui langsung menoleh, namun golok itu sudah mengarah ke dadanya, betapa terkejutnya Pek Yun Hui, secepat kilat ia meloncat mundur sambil menggerakan pedangnya mengeluarkan jurus Goan Yah Ching Chow, rumputan di padang liar. Terang. Terdengar suara benturan senjata tajam, bunga api pun berpijar. Pek Yun Hui dan Piao Su, masing-masing mundur beberapa langkah, mereka sama sekali tiada permusuhan apapun. Tadi Piao Su itu mengajaknya bertarung, dikiranya cuma sekedar bertanding tapi kini, Piao Su itu kelihatan malah ingin membunuhnya. Hei bentak Pek Yun Hui, kenapa engkau melancarkan serangan gelap? Piao Su itu tidak menyahut, malah menyerang Pek Yun Hui lagi. Pek Yun Hui segera berkelit, bukan main cepatnya gerakan itu, ternyata ia menggunakan ilmu Goheng Michu Chong Pu, emulangkah ajaib. Pada waktu itu, ia masih belum begitu mahir, namun cukup mengejutkan lawan sehingga tampak tertegun. Hei Hei Pek Yun Hui tertawa geli di belakangnya, kemudian mendadak ia menotok punggung Piao Su itu dengan ujung sarung pedangnya. Piao Su itu terkejut, tetapi ketika baru mau berkelit, Tai Mei Hiat di pinggangnya telah tertotok. Seketika juga Piao Su itu berdiri seperti patung di tempat, bahkan tangannya masih menggenggam goloknya. Pek Yun Hui segera meloncat mundur beberapa depa. Begitu melihat keadaan Piao Su itu, tak tertahan Pek Yun Hui langsung tertawa geli lagi. Terdengar pula suara tawa di pohon, ternyata pemuda yang duduk di dahan pohon juga ikut tertawa. Begitu mendengar suara tawa pemuda itu, Pek Yun Hui pun tahu dia adalah pemuda periang, dan tanpa sadar kepalanya menoleh ke arah pemuda itu lagi. Sementara Piao Su yang satu lagi gusar bukan main, ketika melihat temannya dipermainkan pemuda baju hijau itu, maka tanpa mengeluarkan suara sedikit pun ia mendekati Pek Yun Hui yang sedang memandang ke atas. Sedangkan Pek Yun Hui juga merasa heran pada dirinya sendiri, kenapa begitu terkesan baik terhadap pemuda itu. Kebetulan pemuda itu juga memandangnya, sehingga dua pasang metu beradu dan hati Pek Yun Hui pun semakin tertarik. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, Piao Su yang mendekatinya itu berkepandaian lebih tinggi dari Piao Su tadi. Serah! Piao Su itu mengayunkan goloknya, setelah itu barulah membentak lihal Gou Oke. Pek Yun Hui terkejut, tapi masih sempat meloncat ke depan, Piao Su itu memburunya dengan gerakan singgoat Kiao Hui, bulan dan bintang memancarkan cahaya, akan tetapi, Pek Yun Hui pun langsung mengerahkan hinggo Heng Mi Chong Pu untuk menghindar tampak badan Pek Yun Hui berkelebat laksana kilat, dan seketika juga sudah menghilang dari hadapan Piao Su itu. Pada waktu bersamaan, berkelebat pula sosok bayangan lain, ternyata pemuda itu, tangannya menggenggam sebatang ranting, justru telah menekan golok Piao Su itu. Wajah Piao Su itu merah padam, lalu mengerahkan tenaganya untuk mengangkat goloknya, namun tidak berhasil ketika melihat pemuda itu berkepandaian tinggi, Pek Yun Hui pun gerang bukan main. Ekspedisi Tian Leong sudah cukup terkenal, tapi kenapa kalian berdua yang sudah ada umur malah bertempur dengan anak kecil tanya pemuda itu membentak keras. Begitu mendengar pemuda itu mengatakan Pek Yun Hui adalah anak kecil, seketika juga ia mendengus dan sekaligus berseru. Hei, apakah engkau kakek-kakek? Pemuda itu tertawa gelap, kemudian mendadak menggerakkan ranting membentuk sebuah lingkaran golok Piao Su itu juga ikut bergerak membentuk sebuah lingkaran puak. Haha pemuda itu tertawa lalu membentak lepaskan golokmu. Golok itu terlepas dari tangan Piao Su, sehingga Piao Su itu termundur dengan wajah berubah. Berubah. Tinggalkan. Piao Su itu ingin mengucap. Tinggalkan namamu. Namun sebelum usai mengucapkan itu, ranting di tangan pemuda itu pun sudah bergerak secepat kilat menotok pit kenghiap Piao Su itu, dan seketika juga Piao Su itu berdiri mematung di tempat. Saudara kecil ha ujar pemuda itu pada Pek Yun Hui sambil tersenyum, sungguh besarnya Limu, berani bertarung dengan orang-orang ekspedisi Tian Liong. Apakah engkau tidak tahu bahwa kepala Piao Su bendera putih bernama Yap Yang Cheng dengan julukan Cubo Sintan berada di Sihong? Aku memang ingin cari gara-gara, kenapa engkau yang kalut sahut Pek Yun Hui. Sahutan yang kasar itu tidak membuat pemuda itu gusar, sebaliknya malah tertawa. Pek Yun Hui pula yang jadi gusar, sehingga melototinya. Kenapa tertawa tanyanya ketus? Wah pemuda itu tertawa lagi, jangan-jangan engkau darah tinggi. Mendadak pemuda itu melangkah maju, lalu menggerakkan rantingnya membentuk beberapa buah lingkaran kecil, langsung mengarah muka Pek Yun Hui. Pek Yun Hui sama sekali tidak menyangka pemuda itu akan menyerangnya, otomatis membuatnya terkejut sekali, dan sudah tiada kesempatan baginya untuk berkelit di saat muka Pek Yun Hui akan tergores oleh ranting itu, tiba-tiba pemuda tersebut tertawa sambil meloncat mundur. Pek Yun Hui tertegun. Setelah pemuda itu meloncat mundur, barulah ia tahu kalau pemuda itu cuma ingin menakutinya saja, seketika juga darahnya naik, dan secepat kilat menyerang pemuda itu dengan pedangnya. Eh, Eceh! Celaka teriak pemuda itu sambil tertawa, saudara kecil betul-betul sudah marah. Celaka! Celaka! Tanda petik. Walau sudah berulang kali diserangnya, tapi pemuda itu tetap dapat berkelip lagi pula Pek Yun Hui tidak bermaksud melukainya, maka memperhitungkan setiap serangannya, akan tetapi, sudah menyerangnya tujuh kali, masih tidak dapat menyentuh ujung baju pemuda itu. Dapat dibayangkan betapa penasarannya Pek Yun Hui. Coba sambut lagi tiga serangan Kumenta Pek Yun Hui ia menyerang pemuda itu tiga kali beruntun mengeluarkan. Jurus-jurus yang dipelajarinya dari Kui Goan Pichek, yakni jurus Jitkat Tong Hong, Matahari Terbit di Timur, Giyok Tau Xia Senin, Kelinci meloncat miring, dan Kim Kyao Shichun, Burung Emas Tenggelam di Barat. Pemuda itu terus berkelip, akan tetapi jurus ketiga itu membuatnya tidak dapat berkelip lagi sedangkan pedang Pek Yun Hui justru mengarah ke dada pemuda itu. Pek Yun Hui terkejut bukan mania ingin menghentikan pedangnya, tapi sudah tidak keburu dan yakin dada pemuda itu akan terluka oleh pedangnya. Di saat yang amat kritis, mendadak pemuda itu menggerakkan rantingnya menyabet pedang Pek Yun Hui. Plak! Pek Yun Hui merasa ada tenaga yang amal besar menangkis pedangnya, walau demikian, baju bagian dada pemuda itu telah terkoyak juga oleh pedang Pek Yun Hui. Gadis itu segera meloncat mundur, kemudian tanyanya cemas dan penuh perhatian. Bagaimana? Apakah dadamu terluka tujuh inci untung tidak sahut pemuda itu sambil tertawa? Engkau juga sih Pek Yun Hui menyalahkannya, mendesak orang turun tangan. Oh pemuda itu menatapnya. Kalau engkau terluka, entah bagaimana baiknya gumam Pek Yun Hui dan tersentak? Kenapa ia begitu menaruh perhatian padanya? Wajah Pek Yun Hui langsung memerah. Eh! Saudara kecil pemuda itu tampak terengang, kenapa engkau? Kok seperti anak gadis saja? Aku, Pek Yun Hui agak tergagap, aku khawatir akan. Melukaimu, itu kan tidak baik. Dadaku hampir tertusuk oleh pedangmu, ujar pemuda itu. Saudara kecil, ilmu pedangmu sangat luar biasa, entah siapa gurumu. Maaf sahut Pek Yun Hui. Guruku melarangku menyebut namanya. Kalau begitu sama, ujar pemuda itu sambil menarik nafas, guruku pun melarangku memberitahukan namanya pada siapapun. Oh Pek Yun Hui gembira. Baguslah kalau begitu. Kita pun tidak usah saling bertanya asal-usul. Benar, pemuda itu mengangguk, lalu maju ke hadapan Pek Yun Hui, dan sekaligus memegang bahunya. Pek Yun Hui ingin mengelak, tapi mendadak ia ingat akan dirinya yang menyamar sebagai anak lelaki, maka ia membiarkan pemuda itu memegang bahunya. Akan tetapi, hatinya justru berdebar-debar tidak karuhan. Saudara kecil, ujar pemuda itu. Aku kagum padamu, sebab engkau berani melawan orang-orang ekspedisi Tian Leong itu. Nah, bagaimana kalau kita jadi Ieman? Baiklah, Pek Yun Hui mengangguk. Namaku Siabun Yun, namamu namaku Pek Yun Hui. Bagus. Bagus Siabun Yun tertawa gembira, nama kita sama-sama ada Yunnya. Mendengar itu, wajah Pek Yun Hui tampak memerah, itu membuat Siabun Yun terheran-heran, tapi kemudian tertawa gelak. Saudara kecil, kenapa engkau begitu pemalu? Aku omong sedikit wajahmu sudah memerah. Dasar. Dasar apa Pek Yun Hui cemberut? Siapa yang sepertimu kamu begitu tebal sih? Siabun Yun menatapnya sambil menggaruk-garuk kepala, kok anak lelaki bisa cemberut? Jangan-jangan engkau terlampau dimanjakan. Omong sembarangan. Oh ya. Saudara kecil mau kemana? Entahlah, Pek Yun Hui menggelengkan kepala, kemanapun boleh. Kalau begitu, kebetulan aku akan ke Cui Cuk San Cung, perkampungan Cui Cuk, di kaki gunung Tian Muk San aku kesana untuk menemui pamanku, dua hari lagi beliau akan merayakan ulang tahunnya ke-60, bagaimana kalau engkau ikut aku kesana? Itu, Pek Yun Hui tampak ragu. Engkau pasti maukan Siabun Yun tertawa, lalu mendadak menarik Pek Yun Hui menuju ke tempat kudanya ditambah. Setelah berada di sisi kuda itu, tiba-tiba Siabun Yun merangkul pinggangnya, dan sekaligus mengangkatnya ke punggung kuda. Eh, 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 wajah Pek Yun Hui memerah ia telah duduk di atas punggung kudanya. Sambil tersenyum, Siabun Yun pun meloncat ke punggung kuda lain, lalu memandang Pek Yun Hui seraya berseru. Ayohlah, mari berangkat kok malah melamun. Pek Yun Hui mengangguk ternyata tadi ia masih memikirkan pemuda itu merangkul pinggangnya, itulah yang membuat jantungnya nyaris copot. Bagian ke-28 Perkampungan Cui Cuk Sancung Dalam perjalanan menuju Perkampungan Cui Cuk, tak henti-hentinya Siabun Yun menceritakan tentang rimba persilatan Pek Yun Hui mendengarkan dengan penuh perhatian dan semakin tertarik pada Siabun Yun. Sambil berorita, Siabun Yun selalu tertawa-tawa dengan wajah berseri memang tidak salah, pemuda itu memang periang. Kira-kira dua jam kemudian, mereka sudah tiba di kaki gunung Tianmuk San, dan mulai memasuki Cui Cuk Sancung justru sungguh mengherankan karena tempat tersebut ditumbungi bambu hijau, tiba-tiba Siabun Yun menarik nafas. Saudara kecil, sejak kecil aku tidak punya orang tua, paman yang membesarkanku, beliau adalah adik amahumah ibuku, setelah berusia 12 tahun, aku ikut guru pergi, 6 tahun kemudian yakni hari ini, aku baru kembali di sini, dan tempat ini kelihatan tidak berubah sama sekali. Itu tentu, Pek Yun Hui tersenyum dalam 6 tahun, bagaimana ada perubahan? Siabun Yun tertawa misterius, dan Pek Yun Hui menatapnya heran. Kenapa engkau tertawa tanyanya? Aku tahu, Cui Cuk Sancung ini memang tidak berubah, namun ada seseorang justru telah berubah. Maksudmu, Pek Yun Hui merasa bingung. Ketika aku meninggalkan Cui Cuk Sancung ini, adik misan perempuanku baru berusia 11 tahun, kini dia sudah berusia 17 tahun, dalam kurun waktu 6 tahun, bukankah dia telah berubah? Jawab Siabun Yun memberitahukan dia pasti sudah besar sekarang. Begitu mendengar itu, timbulah perasaan aneh dalam hati Pek Yun Hui, lagi pula ketika Siabun Yun menyinggung adik misan perempuannya, wajahnya pun tampak berseri-seri. Oh oh Pek Yun Hui tersenyum hambar. 6 tahun lalu ketika aku mau pergi, dia, dia menangis terseduh-seduh, ujar Siabun Yun sambil tersenyum pada waktu itu, dia cuma merupakan gadis cilik yang masih ingusan, entah bagaimana dia kini. Semakin mendengar, hati Pek Yun Hui pun semakin tertusuk, maka ia berpaling ke tempat lain. Saudara kecil Siabun Yun tersenyum engkau pun akan bertemu dengannya. Oh sesungguhnya di saat itu, Pek Yun Hui hampir menangis, tapi ia masih berusaha menahan air matanya agar tidak mengalir. Serp, serp, mendadak di rimba bambu itu muncul dua orang lelaki, mereka menjura sambil berkata. Tamu harap memberitahukan nama, agar kami pergi melapor. Haha Siabun Yun tertawa gelap, ei. Tan I Osem sungguhkah engkau tidak mengenaliku agi? Yang dipanggil Tan Losem itu terkejut lalu menatap Siabun Yun dengan penuh perhatian. Hah? Ayun. Engkau sudah pulang. Nona amat rindu padamu. Ayoh, cepat masuki cepat masuk serunya girang. Di mana Piao Moiku, adik misan perempuan tanya Siabun Yun sambil tertawa gembira. Beberapa hari banyak tamu kemari, maka Nona sedang sibuk, Ayun akan tahu setelah masuk ke dalam. Wajah Siabun Yun masih berseri-seri, lalu meloncat turun, dan segera melesat ke dalam sejauh tiga depa, mendadak ia berhenti sambil membalikan badannya lalu memandang Pek Yun Hui seraya berkata. Saudara kecil, mari ikut aku. Pek Yun Hui melihat dia begitu girang ketika mendengar tentang Piao Moinya, bahkan nyaris melupakannya pula, betapa dukanya dalam hati, karena itu sahutnya dingin. Engkau masuk duluan, aku akan segera menyusul, saudara kecil. Di Cui Cuk San Cung kita tidak begitu. Gampang masuk, ujar Siabun Yun sambil tersenyum. Cepatlah ikut aku ke dalam. Hati Pek Yun Hui sedang kesal, maka ketika mendengar itu ia pun amat penasaran, dan ujarnya kelus. Aku justru ingin masuk seorang diri. Engkau tidak usah peduli. Wuhah Siabun Yun menggeleng-gelengkan kepala. Engkau mulai naik darah lagi. Baiklah, aku masuk duan. Siabun Yun melesat ke dalam, tak lama ia sudah tidak kelihatan lagi, begitu melihat dia sungguh tidak memperdulikannya, hati Pek Yun Hui semakin berduka, lalu masuk ke dalam dengan menunggang kudanya, akan tetapi, mendadak muncul beberapa orang menghadangnya. Harap Siabun Yun Hui turun dari kuda ujar salah seorang. Pek Yun Hui yang sedang mendongkol itu, justru tiada tempat untuk melampiaskannya, kebetulan muncul beberapa orang itu menghadang, maka seketika juga ia melampiaskannya. Aku senang menunggu kuda ke dalam, kalian mau apa? Beberapa orang itu saling memandang, mereka terheran-heran kenapa pemuda berbaju hijau itu tak tahu aturan sama sekali. Namun mereka tahu bahwa pemuda tersebut teman Siabun Yun, maka mereka tidak berani berlalu kurang ajar terhadapnya, kemudian salah seorang segera menjura sambil berkata ramah. Kalau Siabun Yun Hui terus ke dalam, di situ cuma ada jalan setapak yang tak dapat dilalui kuda, karena itu, lebih baik kuda Siabun Yun Hui diserahkan pada kami saja. Karena orang itu berlaku sopan dan ramah, maka Pek Yun Hui pun merasa tidak enak kalau berkeras kepala. Ia tersenyum dingin sambil meloncat turun, kemudian melesat ke dalam, semakin ke dalam semakin sempit pula jalan yang dilaluinya. Berselang beberapa saat kemudian, ia berhenti sambil mengerutkan kening, ternyata di hadapan terbentang sebidang tanah kosong, dan terdapat empat buah jalan. Pek Yun Hui mendongakan kepala memandang ke depan. Di sana hanya tampak ada pohon bambu yang linggi-tinggi, tidak tampak rumah sama sekali, gadis itu tampak kebingungan, karena tidak tahu harus mengambil jalan yang mana, akhirnya ia sembarangan memilih sebuah jalan, setelah melangkah kurang lebih 10 depa, ia pun merasakan adanya gelagat tidak beres. Pohon bambu semakin jarang, tapi jalanan yang dilaluinya juga semakin berliku-liku dan banyak tikungannya. Tak seberapa lama kemudian, Pek Yun Hui mengira dirinya sudah keluar dari jalanan itu. Akan tetapi, setelah diperhatikannya, ternyata ia masih tetap berada di tempat semula. Pek Yun Hui tahu, kini dirinya berada di dalam semacam formasi, pantas tadi Siabun Yun mengatakan tidak gampang. Memasuki Cui Cuk San Chung ini, tidak tahunya ada semacam formasi di tempat ini. Dia tinggal pergi menemui Piao Moinya, dan dibiarkan dirinya tersesat di tempat ini. Gadis itu berduka sekali, bahkan juga tampak kesal. Ia mulai melangkah lagi, tapi tetap tidak bisa keluar dari tempat itu. Akhirnya ia mencabut pedangnya, kemudian mendadak membabat sebatang bambu yang berukuran besar. Berat. Pohon bambu itu langsung tumbang. Ketika ia baru mau membabat pohon bambu lain, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring. Bocah liar dari mana, berani mengacau di Cui Cuk San Chung. Engkau harus diberi sedikit pelajaran. Tampak berkelebat sosok bayangan laksana kilat. Pek Yun Hui mendengus dingin sambil mundur selangkah. Di hadapannya telah berdiri seseorang, ternyata seorang gadis. Usia gadis itu sebaya dengan Pek Yun Hui, amat cantik tapi wajahnya tampak gusar sekali. Ia terus melototi Pek Yun Hui, lama sekali barulah berianya. Siapakah kau? Kenapa engkau harus tahu siapa aku? Pek Yun Hui dingin. Engkau lelah menumbangkan sebatang pohon bambu, kok masih berani bersikap begitu kasar gadis itu melotot lagi. Aku senang menumbangkan semua pohon bambu yang ada di sini, engkau mau apa? Pek Yun Hui mengayunkan pedangnya. Berat. Tampak sebatang pohon bambu tumbang lagi. Bagus gadis itu gusar sekali, dasar bocah liar. Engkau. Dideking oleh siapa sehingga berani mengacau di sini? Apakah Coo Bosin Tan Yap Yong Cheng? Pek Yun Hui tahu nama tersebut dari Siabun Yun, karena masih dalam keadaan kesal, maka ia pun sengaja menjawab demikian. Tidak salah. Aku adalah paman gurunya. Hah gadis itu tertegun, engkau punya hubungan apa dengan orang itu? Aku adalah paman gurunya. Engkau tidak dengar ya sahut Pek Yun Hui. Mendadak gadis itu tertawa cekikikan sambil memegang perut, sebaliknya Pek Yun Hui malah melototinya. Perlu diketahui, Coo Bosin Tan Yap Yang Cheng berkedudukan tinggi di rimba persilatan, bagaimana mungkin punya paman guru yang masih begitu muda? Fui jangan omong besar bentak gadis itu. Kalau engkau adalah orang ekspedisi Tian Lion, maka kesalahanmu pun bertambah. Tapi mengingat usiamu masih muda, aku akan bermohon pada ayahku agar meringankan hukumanmu. Ayoh, mari ikut aku. Berdasarkan apa aku harus mengikutimu sahut Pek Yun Hui dingin. Untung aku yang menemukanmu, kalau ditemukan orang lain, mungkin engkau sudah ditangkap. Eh, kok tidak mau dengar perkataanku? Haha Pek Yun Hui tertawa, aku justru tidak peraya, ada kelihayan apa di Cui Cuk San Cung ini. Hei, bocah liar air muka gadis itu berubah, engkau sungguh bermulut besar. Aku beritahukan, ayahku tidak akan bergabung dengan partai Tian Lion. Kalian jangan bermimpi, mau ikut aku tidak? Setelah itu, gadis tersebut pun mengeluarkan senjatanya yang berupa tongkat risu iya. Bagus seru Pek Yun Hui. Mau berkelah ya? Aku lihat engkau masih berbau pupur, maka aku akan mengalah tiga jurus padamu. Wajah gadis itu langsung memerah, lalu maju sambil menyerang Pek Yun Hui dengan jurus Tok Choh Ye U Hong. Duduk tenang seorang diri, ujung tongkat risu iya itu mengarah dada Pek Yun Hui. Pek Yun Hui segera melintangkan pedangnya, kemudian mengerahkan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu, litnu langkah ajaib, menghindari serangan itu. Setelah itu, mendadak ia menggerakkan pedangnya menyerang gadis itu, yang dikeluarkannya adalah jurusombak laut Menderu Balik. Betapa terkejutnya gadis itu, sebab mendadak pemuda berbaju hijau itu menghilang dari hadapannya, lebih terkejut lagi pedang pemuda berbaju hijau itu telah mengarah lengan kirinya. Secepat kilat gadis itu mengayunkan tongkat risu iya ia mengeluarkan jurus Cui Cuk Yau Wih, bambu hijau bergoyang cepat, pedang Pek Yun Hui tertangkis. Bagus seru Pek Yun Hui memujinya. Setelah pedangnya tertangkis, Pek Yun Hui pun langsung menggerakkan pedangnya menyabet pinggang gadis itu dengan jurus Yang Hui Tong Chuan, matahari berputar. Gadis itu berkelit, tapi Pek Yun Hui merubah jurus itu dengan jurus Sencah Putcih, berhambur tak teratur, tampak berkelebatan sinar pedang mengitari badan gadis itu. Terkejutlah gadis tersebut, lalu secepat kilat meloncat mundur akan tetapi, tangan kiri Pek Yun Hui justru ikut menyerang laksana kilat, ia menggunakan jurus Fanyun Fan Ih, awan dan hujan berbalik, yaitu salah satu jurus dari Kui Goan Picek, tergolong ilmu mencengkram. Gadis itu sama sekali tidak menduga akan serangan tersebut, lagi pula jurus itu sangat aneh, sehingga gadis tersebut tidak dapat berkelit. Haha Pek Yun Hui tertawa sambil memperlihatkan sekuntum bunga yang di tangannya, ternyata bunga itu tadi menghias di rambut gadis tersebut, tapi kini telah berpindah ke tangan Pek Yun Hui. Kepandayanmu sungguh hebat. Disindir demikian, wajah gadis itu langsung memerah ia membentak keras samlil mengerahkan ilmu andalannya, tampak tongkat risulanya berkelebatan menyerang ke arah Pek Yun Hui. Pek Yun Hui juga segera mengerahkan ilmu pedang andalannya, maka terjadilah pertarungan yang amat seru dan dasyat gadis itu mati-matian menyerang Pek Yun Hui, lantaran ingin menebus kekalahannya tadi, sedangkan Pek Yun Hui juga ingin menundukan gadis itu, sehingga ia pun balas menyerang dengan hebat. Ketika mereka bertarung dengan seru dan sengit, mendadak muncul seorang tua dan seorang pemuda sambil membentak. Berhenti, anak hang adik hang, cepat berhenti. Pek Yun Hui tahu, bahwa pemuda itu adalah Siye Bun Yun, dan seketika ia tersentak sadar, gadis yang sedang bertarung dengan dirinya tidak lain adalah adik misan perempuan Siye Bun Yun itu. Setelah mendengar suara bentakan itu, Pek Yun Hui pun segera mengerahkan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu, tahu-tahu ia sudah berdiri beberapa depa dari gadis tersebut. Gerakan yang sungguh indah dan hebat orang tua itu mengeluarkan suara pujian. Pek Yun Hui segera mengarah pada orang tua itu, berbadan tinggi besar dan sepasang matanya menyorot tajam. Sedangkan Siye Bun Yun langsung mendekati gadis itu dengan wajah berseri. Adik hang, engkau masih ingat padaku tanyanya. Engkau. Gadis itu menatap Siye Bun Yun dengan penuh. Perhatian, lalu berseru girang, aku ingat. Engkau adalah kakak Ayun. Gadis itu memang berseru girang, tapi sama sekali tidak mengandung cinta kasih, itu membuat Pek Yun Hui membatin. Siye Bun Yun, mungkin engkau akan kecewa, karena adik misan perempuan itu telah melupakan masa kecilnya denganmu. Adik hang Siye Bun Yun tertawa gembira, Siye Ukulah engkau masih ingat, sudah enam tahun, aku pasti sudah banyak berubah kan? Tidak, sahut gadis itu sambil tersenyum. Engkau tetap begitu. Siye Bun Yun menjulurkan tangannya menggenggam tangan gadis itu, namun gadis tersebut justru mengelak. Siye Bun Yun tertegun kemudian ia baru sadar bahwa adik misan perempuannya itu telah besar, bagaimana mungkin sembarangan menggenggam tangannya seperti ketika masih kecil? Ayah gadis itu mendekati orang tua itu. Orang itu. Menghinaku. Orang tua itu membelai-belai rambut gadis tersebut dengan penuh kasih sayang. Seraya berkata, Saudara kecil itu adalah teman Ayun, bagaimana mungkin dia akan menghinamu? Tape, gadis itu membanting-banting kaki, dia jahat sekali. Oh orang tua itu tertawa gelap, bagaimana jahatnya dan bagaimana dia menghinamu? Beritahukanlah. Gadis itu menoleh memandang Pek Yun Hui, tetapi kegusaran Pek Yun Hui telah reda, maka ia menatap gadis itu sambil tersenyum-senyum. Tertegunlah gadis itu, bahkan hatinya pun berdebar-debar tidak karuan ditatap dengan kera begitu. Dia, dia, dia. Gadis itu tergagap dengan wajah. Memerah. Menyaksikan putrinya tergagap-gagap, orang tua itu pun melongot, lalu berkata dengan suara rendah. Anak Hang? Beritahukanlah. Kenapa dia? Dia, dia begitu turun tangan, langsung-langsung. Merebut bunga yang menghiasi di rambutku, jawab gadis itu setengah berbisik dengan wajah tampak kemerah-merahan. Eh orang tua itu memandang rambut putrinya, jangan omong sembarangan, bukankah bunga itu masih menghias di rambutmu? Gadis itu tertegun, lalu cepat-cepat merabah rambutnya. Ternyata bunga itu memang menancap di rambutnya, heranlah gadis itu, kemudian memandang Pek Yun Hui. Tapi justru Pek Yun Hui memperlihatkan wajah setan untuk menggodanya. Gadis itu tak tertahan dan langsung tertawa geli. Ayah ujar gadis itu manja, aku salah ingat. Kalau begitu, orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Harus dipukui. Kenapa bunga itu bisa menancap lagi di rambut gadis tersebut? Ternyata ketika melewati sisi gadis itu, dengan gerakan kilat Pek Yun Hui menancapkan bunga itu ke rambutnya. Saudara Bon Yun, mereka berdua adalah, tanya Pek Yun Hui. Saudara kecil ini adalah adik misan perempuanku, sebelum siai Bon Yun usai memperkenalkan gadis itu segera menyembung. Nama ku Ling Hong, bocah liar, bolahkah aku tahu namamu? Eh, anak Hong, jangan kurang ajar tegur orang tua ilu. Bocah liar bernama Pek Yun Hui, sahut Pek Yun Hui. Sambil tersenyum. Haha orang tua itu tertawa gelap engkau masih muda, namun sudah berkepandaian tinggi, aku kagum sekali sudah lama aku mengundurkan diri dari rimba persilatan, tak disangka dalam bulim telah muncul pendekar muda, bagaimana kalau ikut aku ke dalam Cui Cuk San Cung untuk berakap cakap? Tapi, wajah Pek Yun Hui agak kemerah mirahan, aku kemari tidak membawa kado, sebaliknya malah telah menumbangkan dua batang pohon bambu. Siapa orang tua itu? Tidak lain adalah majikan Cui Cuk San Cung Ling Kieng Yap, julukannya adalah Cui Cuk Chin Ong, orang tua sakti bambu hijau. Ketika mendengar Pek Yun Hui berkata begitu, ia pun tertawa terbahak-bahak. Itu tidak apa-apa, ujarnya. Saudara kecil tidak usah berlaku sungkan-sungkan, itu akan membuat pamanku jadi tidak enak, selasya bun Yun. Baiklah, Pek Yun Hui mengangguk aku memang sangat kagum akan Cui Cuk San Cung ini. Ling Kieng Yap tersenyum, lalu mengayunkan kakinya sedangkan yang lain segera mengikutinya dari belakang. Keluar dari rimba bambu dan berbelok lagi beberapa kali, tampaklah puluhan rumah di sana, namun sungguh mengherankan, semua rumah itu dibikin dari bambu. Ling Kieng Yap mengajak Pek Yun Hui menuju rumah bambu yang paling besar, yaitu tempat tinggal orang tua tersebut. Setelah berada di ruang depan, Pek Yun Hui melihat semua kursi meja juga dibikin dari bambu, dan tampak belasan orang duduk di situ. Ling Kieng Yap lalu memperkenalkan mereka pada Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui, para tamu itu merupakan pesilat yang terkenal di rimba persilatan. Nama Pek Yun Hui masih begitu asing bagi para tamu, maka mereka pun tidak begitu memperdulikannya, sebaliknya malah terus mengobrol dengan Siai Bun Yun. Pek Yun Hui berdiri salah tingkah di situ. Tiba-tiba ia mendengar suara yang amat merdu. Bocah liar! Kenapa engkau tidak menghiraukan aku? Masih marah padaku ya? Pek Yun Hui menoleh, tampak Ling Hang berdiri di belakangnya, sepasang matanya penuh mengandung cinta kasih menatap Pek Yun Hui. Hati Pek Yun Hui tersentak, karena ia tadi melihat Ling Hang bersikap acuh-ta'acuh terhadap Siai Bun Yun, namun terhadap dirinya justru begitu. Di saat itu, tiada kesempatan bagi Pek Yun Hui untuk menjelaskan maka terpaksalah ia tersenyum. Bagaimana mungkin aku marah sahut Pek Yun Hui? Apakah engkau tidak merasa kesal ku panggil anak liar? Tanya Ling Hang sambil tersenyum. Tentu tidak, Pek Yun Hui tersenyum lagi. Aku sebal berdiri di sini, tiba-tiba wajah Ling Hang kemerah-merahan. Bagaimana kalau kita duduk di tempat lain? Pek Yun Hui merasa tidak enak menolak, maka mereka lalu duduk di sudut kiri ruangan itu, celaka. Seru Pek Yun Hui dalam hati. Kalau ini terus berlanjut, pasti akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan, maka lebih baik malam ini kabur saja. Setelah berpikir begitu, Pek Yun Hui jadi tenang, akan tetapi kalau ia pergi malam ini, otomatis akan berpisah dengan Siai Bun Yun, itu juga membuatnya jadi ragu lagi. Siai Bun Yun merupakan pemuda tampan, periang dan memiliki kepandayan tinggi. Begitu melihatnya, Pek Yun Hui sudah terkesan baik padanya, bahkan amat tertarik pua. Ketika teringat pada Siai Bun Yun, Pek Yun Hui pun diam dengan kening berkerul-kerut. Sedangkan Ling Hang yang duduk di hadapannya terus memandangnya seperti kehilangan sukma. Nona Ling, aku sedang memikirkan kakak misanmu, ujar Pek Yun Hui memberitahukan. Kenapa memikirkannya tanya Ling Hang heran. Dia bilang padaku, enam tahun yang lalu ketika dia mau meninggalkan perkampungan ini, engkau menangis terseduh-seduh merasa berat berpisah dengannya, ya, kan sahut Pek Yun Hui. Itu urusan anak kecil wajah Ling Hang memerah, kenapa diungkit kembali? Nona Ling, diam-diam Pek Yun Hui menarik nafas. Panjang. Kakak misanmu sudah pulang sekarang, engkau tidak merasa gembira? Ling Hang menundukkan kepala, namun kemudian mendungak seraya berkata. Aku gembira. Legalah hati Pek Yun Hui, tapi Ling Hang segera melanjutkan. Aku gembira karena dia datang bersamamu. Ling Hang adalah anak gadis, dia mengucapkan begitu tentunya secara tidak langsung mencurahkan perasaannya. Tersentaklah Pek Yun Hui, dan segeralah ia menggenggam tangan gadis itu. Wajah Ling Hang memerah dan tampak tersipu, dan sepasang matanya yang bening terus menatap Pek Yun Hui. Kenapa Pek Yun Hui menggenggam tangannya? Ternyata ia ingin menjelaskan tentang dirinya, namun pada waktu bersamaan teringat pula akan pesan gurunya, jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dirinya seorang wanita. Kini ia masih belum tahu siapa majikan Cui Cuk San Cung itu, bagaimana mungkin boleh sebarangan membocorkan tentang dirinya? Oleh karena Iiu, ia cuma menggenggam tangan Ling Hang tanpa memberitahukan apapun. Di saat itulah terdengar suara seruan. Adik Hang, di mana kau ternyata suara Siai Bun Yun? Saudara Bun Yun, Nona Ling berada di sini sahutpek Yun Hui. Siai Bun Yun menghampiri mereka sambil tersenyum, tetapi ketika melihat mereka berduaan, ia pun tertawa sambil berkata, Wah, tempat ini memang sepi. Adik Hang, dalam enam tahun ini, bagaimana ilmu silatmu? Biasa saja, jawab Ling Hang dengan wajah agak memerah dan bertanya, K.A. Yun, bagaimana kera engkau berkenalan dengan saudara Yun Hui? Aku mengenal saudara kecil ketika saudara kecil ini bertempur dengan dua orang piausu ekspedisi Tian Leong, jawab Siai Bun Yun memberitahukan sambil tertawa. Kedua piausu itu masih berdiri mematung di tempat itu. Bagus. Bagus Ling Hang bertepuk tangan, mereka memang harus dipukul. Nona Ling Pek Yun Hui tersenyum. Kenapa engkau begitu membenci orang-orang ekspedisi Tian Leong? Orang-orang ekspedisi Tian Leong, tiada satupun yang baik, sahut Ling Hang, sudah lama ayahku hidup menyendiri di sini, tapi Yap Yang Cheng mengutus orangnya kemari beberapa kali mengajak ayahku bergabung dengan ekspedisi tersebut, namun ayahku menolak langsung. Kalau begitu, kening Siai Bun Yun berkerut dia pasti tidak akan menyudahi begitu saja. Benar, Ling Hang mengangguk kemarin dia masih mengutus orangnya mengantar kado kemari. Orangnya juga bilang dia akan kemari menghadiri pesta ulang tahun ayahku. Siapa suka dia kemari, dengar namanya saja aku sudah merasa seba. Kalau begitu celaka ujar Siai Bun Yun sambil mengernyitkan kening. Kenapa celaka tanya Ling Hang dan Pek Yun Hui serentak? Aku sama sekali tidak tahu tentang ini, tadi aku menotok jalan darah Piausu itu, bahkan juga memberitahukan kemana tujuanku, kalau Cu Bo Sintan Hiap Yang Cheng tahu, bagaimana mungkin dia akan menyudahi urusan itu? Saudara Bun Yun boleh berlega hati, ujar Pek Yun Hui. Aku yang menimbulkan urusan itu, biar aku yang bertanggung jawab. Saudara Yun Hui selaling Hong, aku pasti membantumu. Ha ha Siai Bun Yun tertawa, saudara kecil adik Hong. Kalian kira aku takut urusan? Ling Hang melotot, namun ketika ia baru mau membuka mulut, tiba-tiba mengelun suara orang berseru. Kepala Piausu bendera putih ekspedisi Tian Leong, Cu Bo Sintan Hiap Yang Cheng datang. Suara seruan itu membuat hening suasana dalam ruangan tersebut. Pek Yun Hui bertiga segera melangkah ke pintu, tampak seorang lelaki berusia empat puluhan berjalan ke dalam, wajah orang itu agak kepucat-pucatan dan badannya tinggi kurus. Dua orang lelaki mengikutinya dari belakang, wajah mereka kelihatan penuh diliputi kegusaran Pek Yun Hui tertegun melihat dua orang itu, sedangkan Siai Bun Yun segera berbisik. Saudara kecil, kedua orang itu ikut dalang juga, ternyata kedua orang itu adalah Piausu yang dipecundang mereka. Ketika berbisik, Siai Bun Yun pun mendekati Pek Yun Hui, itu membuat gadis tersebut merasa nyaman, namun juga timbul suatu perasaan aneh dalam hatinya, apa yang akan terjadi di situ, ia sama sekali tidak memperhatikannya. Siapalah lelaki tinggi kurus dan berwajah kepucat-pucatan itu, ternyata Cu Bo Sintan Hiap Yang Cheng, kedudukannya di rimba persilatan cukup tinggi, maka ketika ia melangkah ke dalam, para tamu yang ada di ruangan itu pun segera bangkit berdiri menyambut kedatangannya, begitu pula Cui Cuk Sin Ong Ling Kieng Hiap, ia langsung menghampirinya sambil menjura. Selamat datang ucapnya, kenapa harus merepotkan cuan untuk hadir? Hektometer dengus Cu Bo Sintan Hiap Yang Cheng Dingin, kalian semua duduklah. Saudara Ling, aku punya sedikit urusan ingin mohon petunjuk. Di antara para tamu, terdapat juga orang yang terkenal terutama dua orang dari Partai HW Asan. Mereka berdua adalah adik seperguruan Pat Pai Sin Ong, yakni Tupai Kim Kong Tuyit Kang dan Sam Chiu Jule Ching Men, bahkan tampak pula murid dari Partai Swatsan dan Partai Tiam Chong. Oleh karena itu, sikap Cu Bo Sintan Hiap Yang Cheng Yang Jumawa itu, membuat mereka merasa tidak senang, namun mereka terpaksa diam, karena mereka merupakan tamu di Cui Cuk San Chung ini. Lagipu ia mereka pun mendengar bahwa Kim Chou Asu Seng Wang Hon Xiang yang sangat kesohor itu pun telah bergabung dengan Partai Tian Leong. Kedudukannya adalah kepala Piao Su Bendera Kuning di ekspedisi Tian Leong, sedangkan pemimpin ekspedisi Tian Leong adalah Soe Peng Hai. Setelah berhasil menundukkan Cuang Tong Si Chou, empat manusia buruk Cuang Tong, maka nama Soe Peng Hai semakin terkenal, sehingga para pesilat lain pun tidak berani cari gara-gara dengan ekspedisi Tian Leong. Saudara Yap punya urusan apa tanya Ling Kieng Hiap dan tetap berlaku sopan walau hatinya sudah mendongkol akan sikap Yap Yang Cheng. Hihi Yap Yang Cheng tertawa terkekeh, tentu punya urusan penting. Sementara Ling Hong menyaksikan gerak-gerik Yap Yong Cheng, sudah tidak sabaran, namun ketika ia baru mau meloncat ke hadapan orang itu, Pek Yun Hui telah menangkap tangannya dan berbisik. Nona Ling Hong, jangan menimbulkan urusan. Padahal wajah Ling Hong penuh diliputi kegusaran, tapi begitu mendengar suara Pek Yun Hui, seketika juga wajahnya berubah berseri. Apa yang engkau katakan memang benar, sahutnya lembut. Pek Yun Hui menarik nafas dalam hati, kelihatannya gadis ini telah jatuh cinta padaku, biar bagaimanapun malam ini aku harus kabur dari sini, kalau tidak, pasti celakai ujar Pek Yun Hui dalam hati. Ia sama sekali tidak berani memandang si Eibun Yun, sebab ia tahu, kalau ia memandangnya pasti tidak jadi meninggalkan Cui Cuk San Cung ini. Padahal Pek Yun Hui kenal si Eibun Yun dan Ling Hong baru satu hari, namun dalam sehari ini, hubungan mereka justru kacau begini. Ha Ha Ling Kieng Hiap tertawa, apakah karena aku tidak mau bergabung dengan Partai Tian Leong, maka saudara Hiap ingin cari urusan di sini? Hi Hiap Yang Cheng tertawa aneh. Banyak pesilat tinggi di dalam Partai Tian Leong, saudara Ling tidak mau bergabung juga tidak apa-apa. Kalau begitu, kenapa saudara Hiap masih kemaritanya Ling Kieng Hiap sambil mengerutkan kening. Hektometer. Hektometer dengus Hiap Yang Cheng berulang kali, ekspedisi Tian Leong dengan Cui Cuk San Cung selama ini tiada pertikaian kenapa engkau mengutus orang merobohkan kedua orangku? Setelah mendengar apa yang dikatakan Yap Yang Cheng, tertegunlah Cui Cuk Sin Ong Ling Kieng Hiap. Kenapa engkau mengatakan begitu? Tanyanya heran Yap Yang Cheng tertawa dingin, kemudian menoleh ke belakang seraya bertanya pada kedua orang itu. Apakah mereka yang merobohkan kalian itu berada di sini? Sebelum kedua piausu itu menyahut, Pek Yun Hui sudah memunculkan diri, lalu berkata lantang, aku berada di sini. Dia kedua piausu itu segera menunjuknya. Memang dia. Saudara Yun Hui seru Ling Hang jemas, Yap Yang Cheng itu sangat lihai, engkau jangan bertempur dengannya. Setelah berseru, Ling Hang pun berlari ke sisi Pek Yun Hui seketika juga Ling Kieng Hiap mengerutkan kening dan membentak. Anak Hang jangan banyak muut. Ling Hang langsung diam, namun masih melirik ke arah Pek Yun Hui. Setelah itu barulah menundukkan kepala. Bab ke-29 banjir darah di Kacuk San Chung kemuncui on Pek Yun Hui justru membuat Ling Kieng Nghiap. Terheran-heran, maka ia menatapnya seraya bertanya. Yun Hui, ada kaitan apa dengan dirimu? Aku menunggang kuda seorang diri, mereka berdua menantang aku bertarung, kepandayan mereka masih rendah maka roboh di tanganku. Mau bilang apa itu jawab Pek Yun Hui. Ketika melihat kemunculan Pek Yun Hui yang berkarisma, itu membuat Yap Yang Cheng tertegun akan telapi, ketika mengingat kedua anak buahnya di pecundang orang, seketika juga ia membentak. Sungguh besar romonganmu. Beranikah engkau menyambut 10 jurus seranganku di tempat ini? Kenapa tidak Pek Yun Hui menatapnya dingin? Jadi engkau mau bertarung dengan aku? Ling Kieng Yap tahu akan kelihaya Yap Yong Cheng, maka orang tua itu khawatir Pek Yun Hui akan celaka di tangannya. Engkau jangan ceroboh kemudian Ling Kieng Yap memandang Yap Yong Cheng, saudara Yap, kenapa harus bertarung dengan kau muda? Haha Yap Yong Cheng lertawa. Cui Cuk Sin Ong, apakah engkau ingin mengalihkan urusan itu pada dirimu? Sesungguhnya Ling Kieng Yap sudah lama mengundurkan diri dari rimba persilatan, tentunya juga merasa enggan bertarung dengan siapapun. Akan tetapi, kalau ia tidak turun tangan, bagaimana mungkin Pek Yun Hui mampu menghadapi Yap Yong Cheng? Mendadak ia mendengar suara tawa yang amat nyaring. Hahaha ternyata Pek Yun Hui yang tertawa, Paman Ling, ini adalah urusanku, tak mungkin ditimpakan pada diri Paman. Betui. Harus berani menghadapi Yap Yong Cheng, seru beberapa tamu yang tidak senang pada orang tersebut. Begitu mendengar seruan itu, semangat Pek Yun Hui pun bertambah, dan seketika juga menghimpun Wee Kangnya. Yap Yong Cheng, lihat serangan bentak Pek Yun Hui dan langsung menyerang tiga jurus beruntun. Ketiga jurus itu adalah Hui Leong Sem Sek, tiga jurus naga sakti, yang dipelajarinya dari Kui Goan Pit Cek. Sungguh dasyat dan aneh ketiga jurus tersebut, mengarah pada jalan darah penting di tubuh Yap Yong Cheng. Yap Yong Cheng terkejut ketika melihat serangan-serangan, Pek Yun Hui ia sama sekali tidak tahu ilmu pukulan apa itu. Karena tidak dapat memecahkan jurus-jurus tersebut, maka ia terpaksa mundur selangkah, lalu balas menyerang dengan jurus Tok Mien Hang Lan, mendorong dengan angin puyuh. Jurus ini penuh mengandung Wee Kang, maksudnya ingin membuat Pek Yun Hui terpental sementara para tamu sudah bangkit berdiri, dan dengan metu, tak berkedip mereka menyaksikan pertarungan itu. Akan tetapi, badan Pek Yun Hui bergerak menggunakan Ingo Heng Mi Chong Pu. Sebetum angin pukulan menyentuhnya, ia telah lenyap dan tahu-tahu sudah berdiri di belakang Yap Yang Cheng. Pukulan Yap Yang Cheng menghantam tempat kosong, dan menghancurkan beberapa kursi bambu di ruangan itu. Ketika ia baru mau membalikan badannya, pada waktu bersamaan, dua pukulan Pek Yun Hui sudah mendarat di punggungnya. Pada waktu itu, Lua Kang Pek Yun Hui masih belum begitu tinggi, maka pukulannya tidak merenggut nyawa Yap Yang Cheng, hanya membuatnya berkunang-kunang dan sempoyongan. Yap Yang Cheng bertarung dengan kaum muda, sebetulnya telah mencemarkan kedudukannya, namun kini malah punggungnya harus menerima pukulan itu pula, dapat dibayangkan betapa malunya di saat itu. Terang. Yap Yang Cheng mencabut geloknya, kemudian tertawa aneh sambil menyerang Pek Yun Hui. Pek Yun Hui sudah tidak sempat mencabut pedangnya, tapi ia masih sempat mendengar suara bentakan tampak empat orang melesat ke arah Yap Yang Cheng, bahkan tampak pula sebuah cambuk menangkis geloknya. Yap Yang Cheng terpaksa menarik geloknya dan memandang, ternyata orang yang menggunakan cambuk menangkis goloknya itu seorang berpakaian pelajar berusia empat puluhan. Dia adalah Fang Niap Kia dari Partai Tiam Chong, satu lagi adalah Liao Chin dan Tsupai Kim Kong Tu Yit Kang serta adik seperguruan Sam Chiu Jule Chingen. Begitu melihat empat orang berkapandayan tinggi itu mengurungnya, Yap Yang Cheng tertawa gelak seraya berkata, Kalau Partai Tiam Chong dan Partai HW Asan ingin cari urusan dengan ekspedisi Tian Leong, aku dan semua saudara-saudaraku di ekspedisi Tian Leong pasti menunggu kalian di cingpak. Kenapa kalian mau turut campur di sini? Fui Liao Chin meludah. Yap Yang Cheng, engkau tergolong orang yang berkedudukan tinggi di rimba persilatan tadi engkau menantang sepuluh jurus, tapi tidak sampai empat jurus, malah sudah terkena pukulan lawan kenapa tidak mau mengaku kalah. Omong kosong bentak Yap Yang Cheng sambil tertawa, sebelum ada yang mati, bagaimana mungkin tahu siapa yang kalah dan yang menang? Dasar tak tahu malu selaling hang mendadak ia amat girang karena Pek Yun Hui dapat memukul punggung Yap Yang Cheng, sudah kalah masih omong besar. Tiba-tiba Yap Yang Cheng memekik keras, lalu langsung mengayunkan goloknya dengan gerakannya Hui E. Sauh Tian, api berkobar membakar langit, menyerang keempat lawannya, serangan yang mendadak itu membuat keempat orang lawannya terpaksa meloncat mundur. Setelah keempat orang itu mundur, sekonyong-konyong Yap Yang Cheng menyerang Pek Yun Hui dengan jurus Tok Teng Kan Kun, menggetarkan jagad. Pek Yun Hui segera mencabut pedangnya, karena golok Yap Yang Cheng sudah mendekat, maka gadis itu terpaksa mengeluarkan jurus Siaw Chih Tian Lem, tertawa menunjuk Tian Lem, untuk menangkis serangan itu. Terang. Terdengar benturan keras. Pek Yun Hui merasa tangannya ngilu, dan seketika juga pedangnya tercepas ya memang bukan lawannya Piong Cheng, maka setelah pedang itu terlepas dari tangannya, pasti dirinya dalam bahaya. Benar. Sebab Piong Cheng masih menyerangnya dengan golok, pada waktu bersamaan, terdengarlah suara tawa yang amat nyaring, tampak sosok bayangan berkelebat laksana kilat, kemudian berdiri di tengah-tengah Piong Cheng dan Pek Yun Hui. Ketika menyaksikan sosok bayangan tersebut, Yap Yang Cheng tertegun, karena orang itu dapat menerobos serangan goloknya. Saudara kecil. Biar aku yang menghadapinya ujar orang itu yang ternyata Siai Bun Yun. Yap Yang Cheng mengernyitkan kening, karena sosok bayangan itu ternyata seorang pemuda yang tangannya hanya memegang sepotong bambu kering, betapa gusarnya Yap Yang Cheng dan langsung menyerang Siai Bun Yun bertubi-tubi dengan jurus Yahweh E. Sauhtian, api berkobar membakar langit, Siang Hang Chun Yun, awan beterbangan di dua puncak, dan Yeui Pan Lang, lekan berenang melawan arus. Siai Bun Yun pun menggerakan bambu kering itu membentuk sebuah lingkaran kelihatan amat sederhana gerakan itu, namun justru dapat membendung serangan-serangan Yap Yang Cheng, sedangkan Yap Yang Cheng ingin menebas bambu kering tersebut, akan tetapi, bambu kering itu selalu dapat mengelak, bahkan sekaligus menekan golok itu di bagian tumpulnya. Betapa penasarannya Yap Yang Cheng, sebab lingkaran-lingkaran itu penuh mengandung tenaga, sehingga membuatnya sulit untuk mengerahkan ilmu golok anndalannya, tentunya menyebabkan Chu Bosin Tan Yap Yang Cheng terkejut bukan main. Dari mana munculnya pemuda itu, kok ilmu silatnya begitu aneh? Setelah berpikir demikian ia pun tidak berani meremahkan lawannya lagi, kemudian ia menyerang pemuda itu dengan jurus Heng Shao Qian Kun, menyapu ribuan prajurit, jurus tersebut dapat membuat goloknya terlepas dari tekanan bambu kering pihak lawan, bahkan sekaligus menyabet ke pinggangnya, tapi tiba-tiba terdengar suara ngung, bambu kering itu pun bergerak dan berhasil menekan golok Yap Yang Cheng lagi. Hektometer dengus Yap Yang Cheng, ia berusaha menyalurkan lewekangnya ke goloknya, namun mendadak terdengar suara taat, bambu kering itu berhasil mengetuk bagian tumpul golok tersebut. Bukan main terperanjatnya Yap Yang Cheng, sedangkan si Yebun Yun malah tersenyum-senyum, sekaligus menggerakkan bambu keringnya laksana kilat mengarah pada Yang Men, Yang Ku dan Yang Ceh Hiat, tiga jalan darah di lengan Yap Yang Cheng. Pek Yun Hui yang menonton itu kagum bukan main, sehingga coba menduga siapa guru Si Yebun Yun. Akan tetapi, bagaimana mungkin ia menduganya? Sementara Yap Yang Cheng yang diserang itu tampak kalang kabut dan terpaksa menarik lengannya ke belakang. Pada waktu bersamaan, Si Yebun Yun juga segera merubah jurusnya, tahu-tahu ujung bambu kering itu sudah mengarah pada tenggorokan lawan. Wajah Yap Yang Cheng telah berubah hijau. Ia bertarung dengan dua orang di tempat ini, justru dirinya yang di bawah angin, sehingga kegusarannya pun memuncak ketika melihat bambu kering itu mengarah pada tenggorokannya, ia pun cepal-cepat membungkuk. Di saat membungkuk, ia pun mengeluarkan jurus kun sukeng, pohon lapuk akarnya terlambut, itu merupakan serangan mendadak, maka sulit bagi Si Yebun Yun mengelaknya. Kelihatannya sepasang kaki Si Yebun Yun akan buntung oleh golok itu. Namun di saat itulah Pek Yun Hui menyambar pedangnya di lantai, kemudian mendadak menerjang dengan pedangnya, menggunakan ilmu Sinki Amhap, badan dan pedang menyatu. Ilmu itu merupakan ilmu pedang tingkat tinggi, namun karena luakang Pek Yun Hui masih dangkal, maka belum mencapai ke tingkat itu. Namun terjangannya justru mengarah pada dada Yap Yong Cheng, kalau Yap Yong Cheng meneruskan serangannya pada Si Yebun Yun, dadanya pasti tertembus pedang Pek Yun Hui. Oleh karena itu, ia terpaksa menarik goloknya dan sekaligus menangkis pedang Pek Yun Hui. Terang! Pedang itu terlepas dari tangan Pek Yun Hui. Yap Yang Cheng memang sudah hamat membenci kepadanya, maka tangan kirinya pun melakukan jurus yang kau taikwa, monyet memetik buah. Plaak! Dada Pek Yun Hui terkena pukulan, membuat matanya langsung gelap dan jatuh berguling-guling. Setelah berhasil memukul dada Pek Yun Hui, ia pun tertawa dingin sambil mundur. Begitu melihat Pek Yun Hui terluka demi menoongnya, Si Yebun Yun terharu dan sangat berterima kasih padanya, di samping itu, ia pun amat membenci pada Yap Yang Cheng. Ketika Yap Yang Cheng mundur, Si Yebun Yun pun langsung menyerangnya. Tapi kini Yap Yang Cheng sangat bersemangat setelah berhasil melukai Pek Yun Hui dengan pukuannya, apalagi ia masih memiliki senjata rahasia Chu Bo Sintan, peluru sakti, yang belum digunakannya. Yap Yang Cheng menyambut serangan itu, kemudian balas menyerang dan terjadilah pertarungan yang amat seru. Di sisi lain ketika Pek Yun Hui jatuh berguling-guling, Ling Hang segera melesat ke arahnya, lalu Mimapahnya bangun dengan wajah cemas dan air matanya pun meleleh. Yun Hui, bagaimana lukamu? Mungkin tidak apa-apa, Nona Ling, sahut Pek Yun Hui yang wajahnya pucat pias. Ling Hang memapah Pek Yun Hui ke tempat duduk, lalu mengeluarkan senjatanya merupakan tongkat risula. Yun Hui, aku akan menuntut balas untukmu sementara Yap Yang Cheng dan Si Yebun Yun masih bertarung dengan serunya, mereka berdua dikelilingi Ling Kieng Yap, Liao Chin dan beberapa jago lain yang semuanya sudah siap menolong Si Yebun Yun. Ling Hang menerjang, namun ditahan oleh Ling Kieng Yap, sehingga gadis itu terpaksa kembali ke sisi Pek Yun Hui. Sekonyong-konyong terdengar suara bum, atap perumah sudah berlubang dan melayang turun seseorang berusia empat puluhan, tangannya memegang sebuah kipas, begitu sepasang kakinya menginjak lantai, kipas yang di tangannya menunjuk ke sana kemari. Ternyata ia telah menyerang orang-orang yang berdiri di situ, sehingga membuat mereka terpaksa mundur sungguh tinggi kepandaian pendatang itu, kemudian ia segera menghampiri Yap Yang Cheng, dan berserui on teng. Saudara Yap, aku datangi Chong Chin Tu, o ambar penyimpanan kita pusaka, Kui Goan Pit Cek berada pada pemuda ini. Begitu melihat temannya datang, Yap Yang Cheng bersiul panjang sambil menyerang si Ae Bun Yun bertubi-tubi. Namun bambu kering di tangan pemuda itu masih dapat bergerak lincah, walau sudah berada di bawah angin, tapi ia masih belum kalah. Ketika orang berkipas itu mencetuskan ucapan, seketika juga para tamu bangkit berdiri. Chong Chin Tu, gambar penyimpanan kitab pusaka, Kui Goan Pit Cek, kata-kata tersebut bagaikan geledek di siang hari bolong menggelegar di setiap hati para tamu. Itu karena Chong Chin Tu Kui Goan Pit Cek, konon siapa yang memperoleh kitab pusaka itu, akan menjadi jago nomor wahid di kolong langit, maka Chong Chin Tu, gambar penyimpanan kitab pusaka, pun menjadi incaran kaum bulim, dan karena itu bulim pun akan terjadi banjir darah. Kini Chong Chin Tu itu berada pada Siye Bun Yun. Hati siapa tidak akan tergerak karenanya? Setelah bangkit berdiri dan tertegun sejenak, mereka serentak menghampiri Siye Bun Yun. Orang berkipas itu langsung mengeluarkan siulan panjang, lalu berkata pada Yap Yang Cheng, Saudara Yap, biar aku saja. Yap Yang Cheng tahu maksud temannya itu, maka ia segera mengayunkan goloknya, lalu mundur. Orang berkipas itu melesat ke hadapan Siye Bun Yun, sekaligus menggerakkan kipasnya mengarah Wia Bun Hiap di pinggang Siye Bun Yun. Pemuda itu menurunkan bambu kering yang di tangannya, kemudian secepat kilat memukul kipas tersebut. Akan tetapi, tangan kiri orang berkipas itu bergerak cepat mencengkeram urat nadi dengan Siye Bun Yun. pemuda itu tidak bisa berkelit, maka urat nadi di lengannya berhasil dicengkeram lawan. Serp. Orang berkipas itu menariknya melesat ke arah atap rumah yang telah bolong itu. Ketika melihat Siye Bun Yun telah dikuasai orang, cemaslah hati Pek Yun Hui, maka ia berteriak keras dan pingsan seketika, cepat-cepat Ling Hang menahan dirinya agar tidak jatuh, bahkan mulai menangis. Di saat itu, tampak beberapa orang ikut melesat keluar melalui atap rumah, mereka bermaksud mengikuti orang berkipas itu. Akan tetapi, pada waktu bersamaan Yap Yang Chang juga mengayunkan tangannya melepaskan senjata rahasia yang amat terkenal itu. Serp. 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 Beberapa orang yang telah melesat itu jatuh ke bawah, ternyata mereka sudah terluka oleh senjata rahasia tersebut. Hihihi Yap Yang Chang tertawa terkekeh, siapa yang masih ingin mencoba kehebatan peluru sakti Chubo Sintan? Tak terdengar suara apapun. Yap Yang Chang tertawa lagi, lalu mendadak melesat pergi melalui atap rumah yang bolong itu. Tepat pada saat itu, Chui Chuk Sin Ong Ling Kieng Yap membentak keras Samlil melancarkan pukulannya ke arah Yap Yang Chang yang sedang melesat itu. Yap Yang Chang tidak bisa berkelit, namun ia segera mengayunkan tangannya melepaskan senjata rahasia andalannya mengarah pada orang tua itu. Sementara Ling Hang terus memijat beberapa jalan darah Pek Yun Hoi agar dia sadar kalau pikiran Ling Hang tidak kacau di saat itu, ia pasti mengetahui kalau Pek Yun Hoi adalah anak gadis. Namun karena hatinya kacau sehingga membuat dirinya tidak menyadari akan hal tersebut ketika Ling Kieng Yap membentak, kebetulan Pek Yun Hoi mulai sadar dan langsung berseru. Kejar! Cepat kejar! Di saat itu sebetulnya pukulan Ling Kieng Yap hampir menyentuh badan Yap Yang Chang, tapi orang itu pun melepaskan senjata rahasianya. Ting! 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 Tiba-tiba semua senjata rahasia itu terjatuh ke bawah. Ternyata Ling Kieng Yap telah mengeluarkan sebatang bambu memukul jatuh semua senjata rahasia itu. Ling Kieng Yap tidak menyianyikan kesempatan, ia langsung menggerakkan bambunya menyerang kaki Yap Yong Cheng, itu adalah jurus Cui Cuk Yaowih, bambu hijau bergoyang. Terkejutlah Yang Yong Cheng, tapi ia masih sempat melancarkan sebuah pukulan ke arah Ling Kieng Yap, sebelah tangannya pun cepat-cepat menyambar bambu yang melintang di lubang atap rumah itu. Dengan meminjam tenaga sentakan, ia langsung melesat pergi. Jangan kabur bentak Ling Kieng Yap, orang tua itu pun melesat pergi melalui lubang itu untuk mengejar Yap Yang Cheng. Sementara para tamu mulai berhambur keluar mereka pun ingin mengejar orang berkipas yang membawa pergi siya bunyun itu. Nah, karena Chong Chin Tu, para persilat rimba persilatan akan saling membunuh demi merebut Chong Chin Tu tersebut, dan bencana banjir darah pun akan melanda rimba persilatan. Kini di ruang itu tinggal dua orang, yaitu Pek Yun Hui yang telah terluka parah, dan Ling Hang menjaganya dengan air matu berderai-derai. Kejar! Cepat kejar Gumam Pek Yun Hui! Yun Hui! Semua orang sudah pergi mengejar mereka, engkau tidak usah cemas, ujar Ling Hang memberitahukan. Nona Ling, kakak nisanmu jatuh ke tangan penjahat dia, dia! Tanda petik! Yun Hui, engkau telah terluka parah, beristirahat saja. Kalau engkau kenapa-napa, aku, aku! Tanda petik! Pek Yun Hui sedang mengkhawatirkan siya bunyun, maka tidak begitu memperhatikan reaksi Ling Hang. Sedangkan Ling Hang sudah mulai terisak-isak, sepasang matanya yang basah itu terus menatap Pek Yun Hui. Nona Ling, engkau Pek Yun Hui tertegun. Yun Hui, Ling Hang menarik nafas panjang, lukamu. Sedemikian parah, kalau terjadi sesuatu atas dirimu, aku-aku pun tidak mau hidup lagi. Betapa terkejutnya Pek Yun Hui mendengar ucapan Ling Hang. Setelah itu ia pun menggeleng-gelengkan kepala sambil menarik nafas panjang. Kalau sekarang ia meninggalkan Cui Cuk San Chung ini, otomatis berpisah dengan siya bunyun, itu membuatnya merasa berat sekali. Akhirnya ia memejamkan matanya, di saat itu pula ia teringat akan care pengobatan yang dipelajarinya dari kitab Kui Goan Pit Check. Oleh karena itu ia mulai menghimpun lewekangnya untuk mengobati lukanya. Memang tidak bisa segera sembuh, namun setelah ia menghimpun lewekangnya untuk mengobati lukanya, tak lama wajahnya tampak tidak begitu pucat ia gi. Kakak Yun, sekarang engkau merasa cengakan tanya Ling Hang lembut dan girang menyaksikan muka Pek Yun Hui sudah agak memerah. Pek Yun Hui tertegun ketika mendengar Ling Hang memanggilnya kakak Yun, karena itu merupakan panggilan yang mesra, akan tetapi, Pek Yun Hui pura-pura tidak tahu. Nona Ling, saudara siya bunyun sudah pulang belum? Ling Hang menggelengkan kepala. Kalau begitu, barusan engkau memanggil siapa tanya Pek Yun Hui. Wajah Ling Hang kemerah-merahan, kemudian menyahut dengan suara rendah dan lembut. Kakak Yun, aku memanggilmu demikian, apakah engkau merasa kesal? Karena engkau memanggil demikian, sama juga memanggil siya bunyun, maka aku tidak dapat membedakannya, ujar Pek Yun Hui dan menambahkan, karena itu, aku tidak tahu engkau sedang memanggil siapa. Engkau adalah kakak Yun, sedangkan di aku kakak Nisan Ayun, bagaimana engkau tidak bisa membedakannya Ling Hang tersenyum? Nona Ling Pek Yun Hui menatapnya daem dalam seraya berkata, kakak Nisanmu sangat menyukaimu apakah engkau tidak tahu. Kakak Yun Ling Hang tertawa kecil, itu urusan ketika kami masih kecil, kenapa harus diungkit kembali? Pada saat itu, terdengar suara langkah berai memasuki ruang tersebut, Pek Yun Hui segera berpaling ternyata yang masuk itu adalah kemudian menyusul pula Fang Niap Kia dari Partai Tiam Cong, wajah mereka tampak gusar sekai. Tak lama masuk pula beberapa orang, termasuk Cui Cuk Sin Ong Ling Kieng Niap, wajah mereka pun tampih gusar. Di mana saudara Siai Bun Yun tanya Pek Yun Hui cepat suaranya agak lemah lantaran terluka parah, lagi pula ia duduk di sudut, maka tiada seorang pun dapat mendengar pertanyaannya. Ia ingin bangkit berdiri, tapi Ling Hang segera mencegahnya. Keponakanku ditangkap oleh orang ekspedisi Tian Leong, kalian semua ikut mengejar, namun tidak membantuku. Apa maksud kalian begitu? Tanya Ling Kieng Niap menguntur bernada gusar. Hektometer dengus supai kim kong tu yit keng, saudara Ling, di antara kita sudah terjalin hubungan baik, kan? Tidak salah Ling Kieng Niap mengangguk. Kalau begitu, selafang niap kia. Keponakanmu telah menemukan Chong Chin Tu, kenapa engkau tidak mau memberitahukan pada kami? Apakah engkau masih menganggap kami sebagai teman lamamu? Tadi aku telah menjelaskan aku sama sekali tidak tahu tentang itu sahut Ling Kieng Niap. Ling Kieng Niap terdengar suara seruan disertai tawa dingin, siapa akan memperayai omonganmu? Selama ini aku tidak pernah bohong bentak Ling Kieng Niap, siapa yang bersuara barusan? Aku seseorang tampil ke depan. Semua orang langsung mengarah padanya, orang itu berbadan kurus pendek, wajahnya pun buruk sekali, namun semua orang mengenalinya, dia adalah William Chiu Chisya, si tangan kilat naga terbang, adik seperguruan Sin Goantong dari Partai Hong Tong. Saudara Cih Ling Kieng Niap tertawa dingin, apakah barusan engkau omong beranda? Haha Chisya tertawa gelak, Ling Kieng Niap, siapa yang omong beranda? Oh wajah Ling Kieng Niap langsung berubah, kemudian orang tua itu pun tertawa terbahak-bahak, ternyata kalian kemari demi merebut Chong Chin Tu itu, bukan untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Ling Kieng Niap mengatakan begitu, disebabkan kegusarannya telah memuncak padahal sesungguhnya, para tamu itu kemari memang untuk menghadiri pesta ulang tahun Cui Chuk Sin Ong Ling Kieng Niap, namun begitu mendengar tentang Chong Chin Tu itu, tergeraklah hati mereka untuk merebut ke gambar penyimpanan kitab pusaka tersebut. Ling Kieng Niap, kebetulan kami berada di sini, Uolahkah engkau memperlihatkan Chong Chin Tu itu tanya seseorang? Omong kosong sahut Ling Kieng Niap dengan wajah kehijau-hijauan. Tadi Kim Choa Suseng, pelajar ular emas, Wong Hon Siang telah menangkap keponakanku seandainya Chong Chin Tu itu ada, juga pada dirinya. Hihihi Williong Chiu Chisya tertawa aneh. Chong Chin Tu itu menyangkut kitab Kui Goan Picek, keponakanmu telah berada di sini sebelum ditangkap Kim Choa Suseng itu, tenlunya. Chong Chin Tu itu sudah tidak berada padanya. Kan? Kalau begitu, Kim Choa Suseng Wong Hon Siang itu sudah jadi orang bodoh sahut Ling Kieng Niap. Dia sama sekali tidak bodoh Cisya tertawa dingin. Siye Bun Yun itu adalah calon menantumu, Kim Choa Suseng menangkapnya dengan maksud memaksamu menyerahkan Chong Chin Tu itu. Padahal sesungguhnya, Cui Chuk Sin Ong Ling Kieng Niap sama sekali tidak tahu menahu tentang Chong Chin Tu tersebut, apa yang dikatakan pada para tamu memang sejujurnya. Akan tetapi, para tamu yang merupakan teman baiknya, justru tidak peraya sama sekali, maka betapa kecewa dan gusarnya Ling Kieng Niap. Jangan omong sembelarangan bentaknya mengguntur. Ling Kieng Niap, kenapa kau harus keras kepala ujar tu? It Kang dan menambahkan, walau memperoleh Chong Chin Tu itu, namun masih harus pergi mencari kitab pusakanya, nah, bukankah lebih baik diperlihatkan bersama, lalu masing-masing pergi cari kitab pusaka itu berdasarkan keberuntungan masing-masing puah? Kalian semua jangan bicara sembarangan bentak Ling Hang mendadak kalian, jangan coba-coba mengacau di Cui Cuk San Chung. Ayo, cepat enyah! Ling Hang membentak sambil bertolak pinggang, suara bentakannya yang amat nyaring itu membuat semua orang tertegun. Anak Hang hardik Ling Kieng Niap, jangan banyak omong, cepat Papa Yun Hui ke ruang dalam. Lantaran Ling Kieng Niap menghardik begitu, maka beberapa orang yang ada di situ pun yakin, bahwa Chong Chin Tu tersebut berada di Cui Cuk San Chung ini. Pihak ekspedisi menangkap Siye Bun Yun untuk dijadikan sandera, kalau begitu, kini masih punya kesempatan menangkap Ling Hong, putri kesayangan Ling Kieng Niap itu. Ada beberapa orang berpikir demikian, karena itu Hui Leong Ciu Cisya yang turun Duyuan, langsung melesat ke arah Ling Hong, beberapa tahun ini, nama Partai Hong Tong memang tidak begitu baik, tidak aheran Hui Leong Ciu Cisya begitu cik langsung turun tangan. Ketika melihat sepasang bola Matu Cisya berputar-putar, Ling Kieng Niap sudah tahu bahwa orang itu berniat jahat, maka begitu melihat badannya bergerak, Ling Kieng Niap pun langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah pinggangnya. Di saat itu, badan Hui Leong Ciu Cisya sudah melesat ke atas, ketika melihat pukulan itu, ia membentak keras sambil menggerakkan tangannya, itu adalah salah satu jurus dari ilmu Sem Im Ciyang Hauat, pukulan hawa dingin, ilmu andalan Cisya. Ling Kieng Niap berkelit, kemudian mendadak menyerang lagi dengan sebuah pukulan, akan tetapi, Hui Leong Ciu Cisya sudah melesat ke hadapan Ling Hong dan sekaligus mencengkeram lengannya. Pada waktu bersamaan, berkelebat sosok bayangan ke si Seling Hong pula seraya berseru. Saudara Cih, harap berhenti ternyata orang itu adalah Tseu Pai Kim Kong Tuit Keng, ia pun mengeluarkan jurus Siau Pit Song Tian, melintang di tengah langit, untuk menangkap tangan Cisya. Hui Leong Ciu Cisya yang sedang gusar itu sudah tidak peduli kawan atau lawan lagi, ia langsung menggeserkan lengannya dan secepat kilat menyerang dengan jurus Sim Hong Che, En Chen, desiran angin dingin. Tupai Kim Kong tidak mengelak, malah mengeluarkan jurus Yan Kau Long Chi yang menyambut pukulan yang dilancarkan Cisya. Dua tangan beradu dan masing-masing terdorong mundur dua langkah, mereka sama-sama merasakan tangannya ngilu. Pada saat itu, Ling Hong yang sudah menyiapkan senjatanya di tangannya pun segera mundur ke seluruh. sisi Pek Yun Hui. Nona Ling ujar Pek Yun Hui. Jangan maju iagi, tetap berdiri di sisiku saja. Sebetulnya Ling Hong memang sudah ingin menyerang mereka, tapi begitu mendengar suara Pek Yun Hui, ia pun langsung merapatkan dirinya di sisi Pek Yun Hui. Sementara Ling Kieng Iap sudah mulai bertempur dengan beberapa orang, Ling Hong menggenggam senjatanya rat-rat. Nona Ling pesan Pek Yun Hui, jangan sembelarangan menyerang. Kakak Yun, engkau sudah terluka parah, biar aku memapahmu ke ruang dalam saja, sahut Ling Hong. Ling Hong ingin memapah Pek Yun Hui ke dalam, namun mendadak Pek Yun Hui bangkit berdiri seraya berseru nyaring. Kalian semuanya jangan bertempur kitab Kui Goan Pit Cek itu sudah ada majikannya. Kenapa Pek Yun Hui berseru demikian? Ternyata ia melihat Ling Kieng Iap dalam bahaya, lagi pula urusan tersebut justru ia yang menimbulkannya. Maka ia berseru agar mereka berhenti bertempur. Benar. Mereka yang sedang bertempur itu langsung berhenti. Pek Yun Hui tertegun ketika berseru begitu, ia sama sekali tidak memikirkan akibatnya, dan tidak menyangka semua orang menghendaki Kui Goan Pit Cek. Padahal kitab tersebut sudah diperoleh nahai penggurunya itu. Justru di saat itu, pesan gurunya pun mengiang di dalam lelinganya, sehingga ia pun membisu. Dia bohong seru seseorang, setelah itu tampak beberapa orang mulai menyerang Ling Kieng Iap lagu. Orang tua itu mengeluarkan siulan panjang, lalu tampak bambu yang di tangannya berkelebat balas menyerang mereka, dan terjadilah pertarungan yang amat seru. Kakak Yun. Cepatlah engkau bersembunyi bisik Ling Hong, kemudian memapahnya ke ruang dalam menuju kamarnya. Setelah berada di dalam kamar tersebut, wajah Ling Hong tampak kemerah-merahan. Kakak Yun ini adalah kamarku, engkau boleh beristirahat di sini, ujarnya agak malu-malu dan lembut. Nona Ling. Pek Yun Hui ingin memberitahukan bahwa dirinya juga seorang gadis, namun Ling Hong sudah berlari ke luar. Apa boleh buat? Pek Yun Hui terpaksa duduk di pinggir tempat tidur dengan hati kacau bayau. Sayup-sayup ia pun mendengar suara pertempuran di UAR ya yakin Ling Hong sudah ikul bertempur membantu ayahnya. Ling Kieng ia terdengar suara seruan kalau engkau masih keras kepala, kami akan membakar Cui Cuk San Chung ini.